Beberapa waktu lalu sempat mengebuahkan publik soal penangkapan Dr. Richard Lee oleh kepolisian. Ia ditangkap atas kasus ilegal access dan pencurian barang bukti pada akun Instagramnya. Kini Richard Lee mengungkap sosok yang membuatnya ditangkap oleh kepolisian. Richard Lee membeberkan dalang dibalik penangkapannya didampingi oleh kuasa hukumnya Razman Arif Nasution. Penangkapan Richard sempat mengebuahkan publik lantaran pihak kepolisian dianggap kegabah. Sementara itu Dr. Richard Lee membantah tegas jika dirinya melakukan akses ilegal di Instagramnya yang sudah disita oleh kepolisian. Bahkan diakui Dr. Richard Lee, password akun Instagramnya tersebut juga sudah diganti oleh pihak kepolisian. Namun setelah dilakukan penelusuran, akhirnya Richard menemukan penyebab dirinya dituding melakukan akses ilegal. Dikutip dari tribunewsmaker.com, Rabu 18 Agustus 2021, ternyata asisten pribadi Richard Lee sempat mengunggah konten di Facebook yang terhubung dengan Business Suite. Business Suite merupakan aplikasi yang digunakan para pebisnis untuk memasarkan produk mereka. Dijelaskan Dr. Richard, aplikasi Business Suite di Facebook tersebut terhubung langsung dengan Instagram secara otomatis. Asisten pribadi Richard Lee mengunggah di akun Facebook pada 6 Agustus 2021. Sementara itu, asisten pribadi Richard Lee juga terkejut dengan hal tersebut dan mengaku tak percaya. Richard Lee menduga kesalahan inilah yang membuatnya dituding melakukan ilegal akses. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!